Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini ada lagi berita terkait masalah Menteri Agama yaitu Gus Yakut disadur dari media online demokrasi.id jadi ini saya bacakan dulu dari media online-nya demokrasi.id dengan judul pengetahuan negaranya dinilai kurang Gus Yakut didesak ikut tes wawasan kebangsaan demokrasi.id pengamat politik Henry Satrio menanggapi pernyataan Menteri Agama Gus Yakut yang menyebut bahwa Kementerian Agama atau Kemenak merupakan hadiah negara untuk NU pengamat politik yang juga merupakan pendiri lembaga survei kedai kopi itu menilai Gus Yakut perlu mengikuti tes wawasan kebangsaan lantaran pernyataannya soal Kemenak dan NU tersebut lewat TWK Henry Satrio menilai wawasan kebangsaan Gus Yakut akan diketahui sejauh mana itu jelas pengetahuan tentang negara sangat kurang dan mestinya ikut tes wawasan kebangsaan itu Menteri Agama sebaiknya begitu itu ujar Henry Minggu 24 Oktober 2021 lebih jauh Henry mengaku mengusulkan hal itu sebab pernyataan Yakut tersebut bukti bahwa dirinya tidak memiliki rasa keadilan bagi seluruh umat muslim yang ada di Indonesia selain itu pengamat politik kondang ini juga beranggapan dengan mengikuti TWK masyarakat akan dapat menilai kualitas kebangsaan seorang menteri agama dalam hal memperjuangkan keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila sehingga kita bisa lihat kemampuan dari pandangan seorang kebangsaan dari seorang kementerian agama tuturnya diwartakan sebelumnya Menteri Agama Gus Yakut kembali menyulit polemik masyarakat pasalnya mantan anggota DPRR itu menyebut kementerian agama merupakan hadiah untuk NU dan bukan umat Islam secara umum Yakut menyebut bolakangan ini ini banyak muncul perdebatan di internal kementerian agama mengenai asal-asal asal usul kementerian agama salah satu tokoh agama kata Gus Yakut ada yang menyebut kementerian agama hadiah negara untuk umat Islam tetapi dia menilai kementerian agama merupakan hadiah untuk NU saya bantah bukan kementerian agama itu hadiah negara untuk NU bukan untuk umat Islam secara umum tapi spesifik untuk NU jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di kementerian agama karena hadiahnya untuk NU ujarnya coba kita dengarkan lengkapnya ya ini ada ini coba kita dengarkan karena kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam saya bantah bukan kementerian agama itu hadiah negara untuk NU bukan untuk umat Islam secara umum tapi spesifik untuk NU nah jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di kementerian agama hadiahnya untuk NU, kenapa begitu? kementerian agama itu muncul karena pencoretan tujuh kata dalam biagam Jakarta yang mengusulkan itu menjadi jurudama yang atas pencoretan itu membawa bekas Allah kemudian lahir kementerian agama karena itu nah wajar sekarang kalau kita minta dirjen pesantren kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren gitu ya dan santri juga jam iya dan tentu ulama wajar-wajar saja wajar-wajar saja itu tidak ada yang salah ada lagi yang protes loh tapi kenapa itu kok mengafirmasi juga Kristen Katolik itu Buddha NU itu banyak besar NU itu banyak umatnya jamahnya banyak dan besar secara fisik badannya dan orang yang besar itu selalu cenderung melindungi yang lemah melindungi yang kecil dan itu sifat NU NU itu dimana-mana itu pengen melindungi yang kecil jadi kalau sekarang kementerian agama menjadi kementerian semua agama itu bukan menghilangkan ke NU jadi di katanya disitu yang paling berjasa tapi disini ada lagi bantahan ya ini lagi ada bantahan bahwa yang menjadi menteri agama pertama itu eh bukan dari NU tapi dari Muhammadiyah ini yang jadi masalah kawan jadi bulan dari ini ya ini saya lanjut lagi dari media online media online-nya demokrasi.id bahwa pernyatakan Gusyakut tak sesuai karena menteri agama RI pertama ternyata kader Muhammadiyah ya ya yaitu Profesor Doktor H. M. Rasidi nah itu kawan jadi bukan dari NU bukan dari NU yang pertama tapi dia adalah dari Muhammadiyah yaitu Profesor Doktor H. M. Rasidi nah mungkin mau lihat fotonya kawan tak perlihatkanlah fotonya biar semua orang tahu makanya disini banyak yang bilang perlu lagi belajar wawasan kebangsaan waduh kawan nah ini dia kawan ini menteri agama yang pertama ini 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 menteri agama yang pertama ini nah dari toko Muhammadiyah ini yang pertama kawannya jadi bukan Gusyakut bukan tapi Profesor Doktor H. M. Rasidi kapan itu kita dengarkan pernyataan menteri agama Yakut Cholil kaumus yang menyebut kementerian agama sebagai hadiah khusus negara UNTNU ternyata berbeda dari sejarah bentukannya dalam buku Utan Republik pada Islam yang baru dirilis oleh Lukman Hakim seorang mantan jurnalis mantan anggota DPR tokoh himpunan mahasiswa Islam dan tokoh partai persatuan pembangunan dijelaskan kornologi berdirinya kementerian agama RI Lukman Hakim menulis dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dua hari setelah proklamasi kemerdekaan RI dibacakan telah terjadi perdebatan tentang perlu tidaknya kementerian agama Usul pembentukan kementerian urusan agama ditolak ditolak oleh Mr. Johannes Latuharhari menurutnya jika kementerian itu dibentuk masing-masing agama akan tersinggung jika menterinya bukan dari mereka Latuharhari mengusulkan urusan agama dimasukkan dalam kementerian pendidikan selain Latuharhari penolakan juga disuarakan oleh Iwa Kasumantri dan Ki Hajar Dewantara tokoh terakhir yang merupakan pendiri organisasi taman siswa meminta urusan agama dimasukkan ke dalam kementerian dalam negeri ketika pemungutan suara pengusung kementerian agama kalah dan akhirnya usul itu dihapus dan diganti dengan kementerian pendidikan pengajaran dan kebudayaan keputusan ini tentu menimbulkan tanda tanya sebab sejak zaman Belanda sampai Jepang sudah ada lembaga khusus yang mengatur soal urusan agama mengapa setelah merdeka justru tidak ada atas darah SAR itu tiga orang tokoh partai Masyumi dari Bajumas, Jawa Tengah Kiai Haji Abu Darduri Ketua Muhammadiyah Cabang Purokerto Haji Muhammad Saleh Swaidi Aktivis Muhammadiyah dan M Sukoso Wiryo Saputro dalam Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP di bulan November 1945 mengusulkan kembali agar ada kementerian khusus yang mengatur urusan agama Usulan tiga orang aktivis partai Masyumi itu mendapat respon positif dari anggota KNIP yang terdiri dari Muhammad Nasir Dr. Mawardi dan Dr. Marsuki Mahdi Enkarto Sudarno dan lain-lain Presiden Soekarno yang hadir dalam Sidang itu memberi isarat kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta yang disambut dengan pernyataan Hatta sambil berdiri Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah dan akhirnya Sidang KNIP secara aklamasi bahkan tanpa pemungutan suara menerima dan menyetujui pembentukan Kementerian Agama Pemerintah segera merealisasikan terwujudnya Kementerian Agama dengan mengeluarkan ketetapan resmi tertanggal 3 Januari 1946 sebagai Menteri Agama RI yang pertama ditunjuklah H.M. Rashidi dari Muhammadiyah dalam pidato perdananya Menteri Agama Rashidi menegaskan tujuan berdirinya Kementerian ini adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya artinya agama yang dilindungi dan diperhatikan kementerian agama bukan hanya Islam juga agama-agama lain yang diakui di Indonesia 2 bulan setelah menjadi Menteri Negara H.M. Rashidi ditunjuk oleh Perdana Menteri Sutang Sahlir menjadi Menteri Agama pada tanggal 3 Januari 1946 melalui corong Radio Republik Indonesia RRI H.M. Rashidi diumumkan secara resmi sebagai Menteri Agama pada saat itu juga Kementerian Agama secara resmi berdiri dan umat Islam yang kata Rashidi patut disambut dengan gembira dan bersyukur dengan adanya Kementerian Agama urusan keislaman yang selama ini terbengkalai kini dapat diurus sendiri pengadilan agama khas masjid perjalanan haji dan lain-lainnya lagi ditalak ditangani oleh orang Islam sendiri ujar Rashidi dalam pidatonya Wakil Menteri Penerangan Mr. Ali Sastro Amijoyo melalui RRI Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 mengulangi kembali pengumuman tentang berdirinya kementerian agama dalam pidatonya dia mengatakan di dalam urusan pemerintah agung diadakan kementerian baru ialah kementerian agama yang dipimpin oleh saudara Haji Rashidi sebagai menteri sebagai umum sudah mengetahui paduka Tuan Haji Rashidi tamat sekolah tinggi islam di kairo mesir dan salah seorang pemimpin dari partai Masyumi beliau adalah guru besar dari sekolah tinggi islam atau STI di Jakarta dan ketika kabinet syahrir dibontuk beliau diangkat menjadi menteri negara beliau adalah seorang ahli filsafat islam yang terkenal tegas Mr. Ali Sastro Amijoyo HM Rashidi adalah tokoh yang memiliki jasa dalam diplomasi di luar negeri bersama Haji Agus Salim A.R. Baswedan dan Sutam Pamuncak untuk menggalan dukungan dunia islam bagi kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan selain lulus dari Al-Asar Mesir dan Sorbonne Perancis Prasjidi adalah lulusan sekolah Al-Irsad di Lawang Malang Jawa Timur Prasjidi berlajar di bawah bimbingan tokoh penderi Al-Irsad Sheikh Ahmad Surkati bahkan nama rasjidi adalah pemberian Sheikh Surkati yang awalnya kesulitan menyebut nama asli tokoh ini Saridi hari dimana HM Rasjidi berpidato tentang berdirinya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946 sampai hari ini diperingati sebagai Hari Amal Bakti Kementerian Agama sejarah lahirnya Kementerian Agama adalah hal yang patut disyukuri oleh umat islam dan bangsa ini tak perlu ada klaim yang bersifat egoisme kolompok yang bisa menambah gaduh hirup pikuk politik nah demikian saudaraku informasi ya silahkan berikan tanggapan dan masukkannya dan disini saya berperang berpesan hindari kata-kata hinaan cacian makian dan merendahkan lainnya terima kasih salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali merdeka tetap merdeka terima kasih terima kasih